Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi So, di video hari ini sesuai judul yang udah kalian baca Aku akan beli barang termurah versi Puma So, kalau kalian tau, aku tuh udah pernah bikin video beli barang termurah di Adidas, di Nike Dan rasanya tuh kurang afdol kalau aku belum beli barang termurah di Puma Seperti biasa, sebelum kita ke Puma Store, aku bakalan bacain sedikit fact tentang Puma Jadi Puma ini ternyata adalah brand dari Jerman loh guys Jadi mereka tuh gak jual produk-produk atletik yang seperti pakaian, ada juga footwear, sepatu, sendal, skaki Terus banyak aksesoris lain seperti topi Dan asal kamu tau, Puma adalah brand sportwear nomor 3 terbesar di dunia Wow Dan siapa disini yang fans beratnya Selena Gomez? Kalau kalian fansnya dia, kalian pasti tau kalau Selena Gomez adalah salah satu brand ambasadornya Puma Nah ini aku tampilin beberapa foto Selena Gomez yang lagi pake produknya Puma Gila, bener-bener cakep banget ya Oh iya sebelum ke Puma nih aku juga mau sedikit curhat Karena di beberapa video aku sebelumnya banyak banget yang komen Kayak Pebi tuh abis lahiran mukanya tuh jauh lebih cerah, auranya tuh lebih keluar Padahal udah jadi emak-emak malah auranya makin keluar Menurut aku sih itu lucu banget Thank you banget ya buat kalian yang udah banyak banget yang komen kayak gitu Tapi sebenernya menurut aku itu semua karena muka aku, kulit wajah aku tuh sekarang jauh lebih cerah guys Jadi makanya apa yang kalian liat di kamera tuh keliatannya kayak wow lebih fresh gitu loh Karena emang kalau kalian ikutin video aku yang dulu, wajah aku tuh lumayan kusem dibandingkan yang sekarang tuh udah kayak tampak lebih cerah banget Nah aku notice kulit aku pelan-pelan ya step by step tuh lebih cerah saat aku udah pake rangkaian skincare dari Scarlett Whitening yang Brightly Ever After Jadi kalau kalian pernah nonton video aku night routine pas hamil ya kalo gak salah Disitu tuh aku udah mulai pake serum Brightly Ever After dari Scarlett Dan sekarang ini mereka tuh udah ngeluarin juga Brightly Ever After Cream Ini yang night cream dan mereka juga ada yang day cream Jadi ini tuh skincare aku bener-bener komplit banget sekarang Jadi dimulai dari face washnya, terus juga serumnya Nah sekarang ditambah lagi night cream dan juga day creamnya Gimana gak makin maksimal guys Makanya hasil tuh sekarang super keliatan banget cerahnya di wajah aku Nah selain untuk mencerahkan wajah, kandungan glutathione dan juga niacinamide itu ngebantu banget untuk ngelembapin kulit guys Jadi bukan cuma cerah sekarang kulit aku tuh lembab dan makeup tuh jauh lebih bagus juga Makanya kalian ya komen auranya tuh keliatan Jadi mereka tuh punya dua varian guys Nah yang warna ungu ini, ini tuh yang acne cream dan juga yang warna pink yang lagi aku pake sekarang ini yang Brightly Ever After Tenang aja guys, produk Scarlet tuh semuanya aman Karena mereka udah BPOM Plus harganya super duper murah Padahal bagus banget Semua produk Scarlet harganya cuma Rp75.000 Dan kalo misalnya kalian mau beli juga Kalian bisa cek description box video ini Akan aku taruh link pembeliannya disana Oke guys, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke Puma Store sekarang Nah guys, Puma Store yang aku datangin ini cukup luas Terdiri dari produk untuk wanita Pria Dan ternyata disini juga ngejual produk untuk anak-anak loh Sebagai permulaan, kita akan mulai ngecek harga produk-produk anak-anak yang dijual disini Dimulai dari kaos yang dipajang pada manekin Yang dibanderol dengan harga Rp299.000 guys Dan ini juga ada celana panjang yang dipajang di manekin Dibanderol dengan harga Rp399.000 Dan gak sampai disitu Di manekin juga dipajang Sepasang sepatu berwarna pink Mari kita cek harganya guys Rp499.000 Jadi kalo mau ditotalin Harga outfit untuk anak-anak ini adalah Rp1.197.000 guys Wow Kalau outfit anak-anak aja bisa mencapai harga sejutaan Kira-kira berapa ya harga outfit pria yang dipajang di manekin ini Kita mulai membahas dari topi berwarna hitam Yang dipajang di manekin ini dibanderol dengan harga Rp399.000 Lanjut Untuk kaos berwarna putih dibanderol dengan harga Rp459.000 guys Untuk jaketnya sendiri Itu tuh dibanderol dengan harga Rp1.076.000 Kita lanjut ke outfit bagian bawahnya Dimulai dari celana panjangnya Aku nebak sih harganya pasti di atas Rp1.000.000 guys Kira-kira bener gak ya Mari kita cek Dan ternyata bener dong guys Harganya itu Rp1.459.000 Wow Belum lagi sepatunya dibanderol dengan harga Rp1.499.000 Jadi kalau mau ditotalin outfit untuk pria ini Semuanya adalah Rp4.892.000 Wow Sekarang kita akan move on ke produk-produk untuk wanita Salah satunya disini tuh ada spot bra berwarna putih Dibanderol dengan harga Rp499.000 guys Selain itu disini juga ada pakaian olahraga lainnya Seperti pakaian berwarna pink ini dibanderol dengan harga Rp499.000 juga Lanjut disini juga ada celana panjang untuk olahraga dibanderol dengan harga Rp1.000.000 guys Nah kalau dipakai satu-satu jadinya seperti ini guys Ya guys aku tau beberapa dari kalian pasti udah penasaran banget pengen liat koleksi sepatu-sepatunya Puma Karena menurut aku pribadi Desain sepatunya Puma itu lebih bagus daripada brand spot wear lainnya Karena dia tuh super fashionable banget guys Ini aku tunjukin beberapa koleksi sepatunya Puma Yang rata-rata dibanderol dengan harga Rp1.000.000 Tapi tenang aja karena sepatu termahal di Puma pun Which is yang lagi aku pegang sekarang ini Harganya gak ada yang melebihi Rp2.000.000 guys Jadi rata-rata masih Rp1.000.000.000 Nah setelah tau kalau barang paling mahal di Puma adalah sepatu Sekarang aku bakalan ngajakin kamu untuk berburu barang termurah di Puma Dimulai dari aksesoris seperti tas Dibanderol mulai Rp200.000.000 sampai dengan jutaan guys Selain itu disini juga ngejual aksesoris Seperti topi yang dibanderol mulai Rp100.000.000 Nah ini adalah display yang paling aku cari-cari Yaitu display bagian kaos kaki guys Karena aku punya feeling kalau kaos kaki bakalan jadi barang termurah di Puma Dan bener aja dong guys setelah aku cek satu-satu harga kaos kaki disini Akhirnya aku temuin sepasang kaos kaki warna putih Yang dibanderol dengan harga Rp49.000.000 Dan untuk meyakinkan diri aku Kalau ini adalah barang termurah di Puma Aku langsung tanya nih ke staffnya Mas ada lagi enggak barang yang lebih murah daripada ini? Enggak ada Ini udah paling murah ya? Ini udah paling murah ya? Murah ya Barang lain enggak ada juga? Aku kasih yang paling murah Oke aku ambil itu mas Iya Taraaa ini dia guys barang termurah di Puma Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya Kenapa si paperbacknya kecil enggak dikasih yang gede ya? Enggak guys Karena aku emang enggak minta Sekarang tuh aku udah enggak pengen minta paperback yang gede lagi Ini ada brand Puma nya gede banget Terus belakangnya juga sama Dan Are you ready? Taraaa Ini dia barang termurah di Puma Dia itu kaos kaki Jujur aja aku kayak Kenapa barang termurah di Adidas Di Nike Dan di Puma Karena sama-sama kaos kaki sih Tapi jujur ya Di antara semuanya Yang Puma ini paling murah Rp. 49.000 Kalau kalian penasaran ya Nike sama Adidas tuh harganya berapa? Kalian bisa nonton aja Aku bakal taruh link video-video nya juga di description box So guys kita langsung aja unboxing ya Ini plastiknya Tuh guys Jadi dari plastiknya sendiri aja Sebenernya udah ada kayak tulisan Puma 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 Dan ini ada harganya Rp. 49.000 Oh iya guys aku lupa tunjukin ke kalian Struk pembeliannya Jadi ini ada logo Puma nya disini Dan seperti biasa sih ada nama produk Dan juga ada harganya Rp. 49.000 Ini dia Ini kecil banget Karena aku emang beli buat ukurannya aku Ini kita langsung aja buka Ada tulisan Puma nya Ada logonya juga Ini aku pake di tangan dulu ya guys Karena aku pernah yang aku review Adidas Kalau gak salah Pada bilang Gak sopan Review di kakinya tuh gak sopan gitu loh Mau gimana namanya juga kaos kaki tuh Jadi kayak sarung tangan Kalau aku reviewnya di tangan Tuh jadi ada Ada lucu banget Ada Puma nya Dan di belakangnya kayak gini Puma Nah ini adalah tipe kaos kaki yang pendek ya guys Jadi kalau kalian pake sepatu Kemungkinan besar ini gak akan keliatan kaos kakinya Gak akan muncul ke atas gitu Karena dia pendek banget Kalau kalian mau beli yang panjang Juga pastinya ada di Puma Ini karena aku beli yang termurah Dapetnya versi yang pendek So segitu aja guys video aku hari ini Aku udah beli barang termurah di Puma Please komen di bawah Next aku harus beli barang termurah Dimana lagi ya Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye bye